Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sahabat Trabis Jumpa lagi dengan saya Neri Meriani dalam bicara Momset Kali ini saya kedatangan seorang tamu Yang akan memberi kita satu resep istimewa Karena kita akan memasak makanan ala-ala Itali Langsung aja ya kita berkenalan dengan narasumber kita Assalamualaikum peh Waalaikumsalam Oke peh peh titin ya Usahanya apa sih peh? Usahanya alhamdulillah udah mau 2 tahun ini jualan pizza Selamat kita kedatangan tamu yang akan membuat kita satu-satu jenis masakan dari Itali Oke sekarang kita mau buat apa ya teh? Ini salah satu menu andalan dari pizza delivery Oh salah satu andalannya Pizza delivery Kalau bisa kan mungkin udah ini ya Namanya saya sekarang mau mencoba membuat salah satu menu best salad Apa itu teh? Namanya cheese baked potato Nah selamat cheese baked potato Ya ma Bahan-bahan apa teh yang mau kita lakukan? Bahan-bahan itu sudah hangat ya Kalau mau coba di rumah juga bisa Bahan-bahannya ada di sekitar-kitar ya? Ya betul Jadi kalau mau ini di rumah juga sebetulnya bisa sih Ada kentang yang sudah dinebus ya teh ya Kentang yang sudah dinebus 2 butir ya Ya kurang lebih nanti satu pun sudah dinebus ya Terus ada kelur Kelur Ada terigu Terigu Sama ada keju mozzarella Nanti kita tabur di atasnya Kejunya itu sudah diparut ya? Ya sudah diparut ya Kemudian kita kan butuh sausnya nih buat makannya Kita nanti mau praktek bikin saus bolonisnya teh Wow Saus apa itu bahan-bahannya? Bahannya kita punya daging cincang teh Daging cincang Terus pakai wortel Wartel Pakai daun bawang Batang daun bawang Oh batang daun bawang sama batang Batangnya aja teh ya Pakainya batangnya aja Terus ada bawang putih Ada bawang merah Ada bawang bombay Kemudian ini Ini teh Balitnya teh Daun salam Ini penyedap ada gula Ada Garam Pokoknya nanti penyedap rasa aja ya Berarti udah dicampur Garam gula sama penyedap Kemudian nanti kita ada margarine buat mengoseng Nama minyak Ya campur minyak Oke teh Langsung aja teh Kita bikin ini dulu aja ya Kita bikin kentangnya dulu ya Kentangnya dulu Yang sudah direbus tadi ya Yang sudah direbus Kita Jadi direbus sama kulit sebenarnya teh ya Ini nanti dibersihin dulu Nanti dibersihin dulu Di kulitnya Baru direbus Ini katanya mengandung vitamin juga sih teh Ya gitu Memang sama kulitnya Oke Oke Saya taruh semuanya gitu ya Yang sudah direbus Nah Setelah dipotong Gapain aja teh Setelah dipotong kita kocok dulu teh Oke Kita kocok telur Cukup terus Cukup terus Cukup terus Cukup2 Oke Cukup adukya terikut ya Iya, oke Kita coba 2 kali ya Dan ini boleh dibantu minyaknya Boleh Kita nyalakan kompor ya Banyaknya sebentar kita cukupnya aja Asal kerendam semua teh Ini tempatnya masukkan telur dulu Masukkan telur Masukkan telur Masukkan telur Masukkan telur Masukkan telur Masukkan telur Ini simpel banget ya Sahabat bisa Masukkan sendiri dulu ya Iya bisa Ini sebuah terigu yang Terigu biasa aja Terigu biasa aja Dua kali ya teh Biar mekar Oh berarti telur Terigu Terigu Oke Seperti ini Seperti ini Seperti ini Seperti ini Sekarang goreng Sekarang goreng Masukkan nasi Masukkan nasi Mungkin sahabat nanti Jadinya seperti ini Kalau sudah digoreng Kita bikin bumbu Nah Tidak Setelah Terima kasih 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 Terima kasih